Baik Tribuners, Anda masih bersama kami di live update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satpol PP, hari ini pada Jumat 21 Januari 2022 resmi menutup Cafe Pondok Parti di Jalan Jenderal Sudirman. Penutupan ini sendiri buntut dari adanya insiden berdarah beberapa waktu lalu. Di sisi lain kawasan dengan luasan sekitar 2.500 meter persegi, ternyata sudah resmi menjadi milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Rencananya kawasan ini nantinya diketahui akan direnovasi. Seperti apa informasinya sudah ada rekan kami Frans Rumbon dari Banjarmasinpos. Halo selamat malam rekan Frans. Selamat malam Mufti. Baik, bisa Anda informasikan rekan Frans terkait dengan penutupan dari cafe ini bagaimana dan apa alasannya? Baik, sejak akhir Desember 2021 itu cafe ini sempat ditutup. Itu dikarenakan ada insiden berdarah di tempat itu, di mana terjadi pengeroyokan dan bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah dicek, kemudian ternyata cafe itu tidak memiliki izin atau ilegal, sehingga kemudian Pemerintah Kota Banjarmasinpun hari ini melakukan penutupan sekaligus pembongkaran lokasi itu. Apalagi lokasi itu diketahui juga sudah resmi menjadi milik Pemerintah Kota Banjarmasin karena sudah dibully, Mufti. Baik rekan Frans. Dari informasi yang kami dapatkan memang tempat tersebut ini rencananya akan dibangun. Rencananya akan dibangun seperti apa lokasi tersebut rekan Frans? Baik, Mufti. Kebetulan tanah di mana lokasi cafe, kondok parti ini sudah resmi dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan hari ini sudah dibongkar. Kemudian kawasan ini tadi sudah dilakukan pemagaran untuk disterilisasi karena ini juga nantinya berkaitan dengan rencana Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan pembangunan rumah dinas Wali Kota Banjarmasin. Karena sampai saat ini Wali Kota Banjarmasin tidak memiliki rumah dinas dan rumah dinas yang ditempati oleh Wali Kota Banjarmasin saat ini di Jalan Darmapraja, di Komplek Darmapraja itu merupakan rumah dinas dari wakil Wali Kota sebenarnya. Baik, rekan Frans. Lalu bagaimana pantauan Anda di lokasi ini terkait dengan teknis penutupan dan juga pemangkaran dari cafe ini? Baik, sebelumnya di tempat itu sudah dilakukan penutupan di penyegelan sehingga tidak ada aktivitas namun pada hari ini dilakukan lagi pemangkaran kemudian bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini dirobohkan dan juga dibongkar oleh personel Satpol PP berjumlah sekitar 30 orang. Kemudian dilakukan pemangkaran seng, lalu ditutup. Halo, rekan Frans. Halo. Baik, apakah ada informasi tambahan rekan Frans? Untuk sementara demikian, Mufti. Baik, terima kasih rekan Frans atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Frans. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!